Kewasa Hukum Keluarga Kades Kewasa Hukum Keluarga Kades meminta bukti valid dari pihak mantri SH sebagai pelaku. Terlebih, mantri tidak membuat laporan polisi soal tuduhan perselingkuhan tersebut. Eki Wijaya pun menduga tuduhan perselingkuhan itu hanya sebagai pengalian isu terkait kematian korban. Bahkan ia menyinggung soal Indonesia yang mengenal asas peraduga tak bersalah. Pihak keluarga Kades S pun mengaku sedang mencari tahu asal-muasal perselisihan antara keduanya. Namun mereka membantah jika penyebabnya adalah perselingkuhan. Diketahui sebelumnya, mantri SH mengaku menyuntikan carum suntik ke Kades lantaran api ceburu. Sang mantri emosi selesai melihat ada foto-foto sang istri dengan korban di ponselnya. Dari situlah mantri menduga ada perselingkuhan antara korban dan juga istri pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!